Tahukah kalian pembalap asal San Marino, Manuel Pogiali, memulai debutnya saat usia 14 tahun. Pada tahun 98, dia menjadi juara di Italian C-Manship kelas 125cc. Kemudian pada tahun 99, bergabung secara penuh waktu di kejuaraan dunia Grand Prix kelas 125cc menggunakan motor Aprilia. Manuel memberikan penampilan yang cukup bagus, dan pada tahun 2001 berhasil meraih gelar juara dunia bersama Gilera. Pada tahun 2002, dia tetap balapan di kelas yang sama, tapi gagal mempertahankan gelar juaranya. Dia dikalahkan oleh Arnold Vincent. Setelah itu, pada tahun 2003, dia naik ke kelas 250cc dan langsung mendapatkan gelar juara dunianya. Namun di tahun 2004, dia kesulitan dan finish di posisi ke-9 kelas main akhir. Hal itu membuatnya memutuskan turun ke kelas 125cc pada tahun 2005. Di tahun 2006, dia balapan lagi di kelas 250cc. Pada tahun 2007, dia tidak mendapatkan kontrak. Lalu pada tahun 2008, balapan di kelas 250cc dan akhirnya memutuskan pensiun setelah kehilangan antusiasmennya. Statistiknya selama balapan di Grand Prix, dia sudah 132 kali start, 11 kali pole position, 12 kali juara 1, 7 kali fast asleep, dan 35 kali berada di podium. Jangan lupa subscribe!